Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi di channel itu aku Sari Omega 96 temen banget jadi memang bener aku itu dari PRT pindah pabrik itu tidak bayar atau gratis jadi di video kali ini aku bakal jelasin lagi ke kalian tentang semua pertanyaan-pertanyaan kalian kepada aku tentang masalah perpindahan dari PRT ke pabrik ya teman-teman jadi sebelumnya aku juga udah pernah bikin video dan aku udah ada bales dan tidak bisa bales semuanya jadi aku bales disini aku bakal ceritain lagi pengalaman aku tentang perpindahan aku PRT ke pabrik dan berapa biayanya dan terus bagaimana caranya jadi pokoknya tonton sampai habis jangan diskip agar kalian paham dan yang pertama aku mau jelasin jadi memang benar aku itu di PRT awalnya sekarang udah pindah pabrik itu tidak dipungut biaya atau gratis untuk uang job jadi aku nggak ada bayar untuk uang job ke pabrik gitu tapi karena memang aku itu harus diwajibkan untuk pindah agensi jadi sebenarnya ini tuh masalahnya agensi sama agensi ya jadi aku itu harus bayar untuk pindah agensi yaitu sebesar Rp17.000 sebenarnya agensi lama aku itu tidak memungut biaya ke aku untuk perpindahan itu tapi agensi baru aku itu tidak mau membayarkan ke agensi lama karena agensi baru aku tidak mau membayar ke agensi lama dan seharusnya yang menanggung itu agensi baru aku karena di job pabrik ini agensi baru aku tidak memungut uang job dan sepeser pun tidak memungut jadi agensi aku itu yang dibilangnya katanya nggak mau rugi dong karena saya tidak ngasih tarif untuk biaya job seperti itu jadi kamu yang harus menanggung uang agensi lama kamu yaitu sebesar Rp17.000 dan kenapa saya bisa untuk pindah ke pabrik jadi alasannya karena pasien yang saya jaga itu sudah meninggal gitu awalnya kalau seandainya ya kalau pasien yang aku jaga itu masih ada mungkin tidak bakalan pindah ke pabrik masih tetap stay di sana menjaga beliau gitu tapi ya karena keadaan mau nggak mau harus pindah karena majikan juga tidak membutuhkan lagi gitu karena majikan membutuhkan awalnya kan untuk menjaga mamanya tapi karena mamanya sudah tidak ada ya sayang mau nggak mau harus pindah pekerjaan gitu dan alasan lain kenapa memilih pabrik ya saya itu kerja selama dua tahun setengah di Taiwan dan itu udah tiga kali ganti majikan dan kenapa sampai pindah tiga kali ya karena itu pasien selalu meninggal gitu ya kita rejek mungkin rejekinya saya itu seperti itu ya teman-teman mendapatkan majikan baik enak yang dirawat enak tapi tidak lama dan akhirnya memutuskan untuk pindah pabrik karena beradaptasi ke majikan yang baru itu lumayan susah-susah gampang gitu karena setiap orang kan beda-beda kita pindah ke majikan baru juga sifatnya beda nggak sama dengan majikan yang lama masalah pekerjaannya juga pasti beradaptasinya dan jadi alasannya itu dan setelah ama meninggal itu saya disuruh majikan untuk nunggu di rumahnya itu kurang lebih selama satu bulan lebih sampai saya mendapatkan majikan atau tempat kerja baru disuruh majikan disana dulu dan alhamdulillah pas waktu itu ya ketemu keluarga yang baik ketemu majikan yang baik masih masih nyuruh saya untuk tinggal disana gitu jadi nggak di agent nggak dijemput agent dan baiknya lagi juga pas waktu saya mau pindah ke pabrik itu juga didukung sama majikan majikan mengizinkan karena semua itu kan udah semuanya tergantung saya ngejalanin gitu dan saya juga udah bilang alasan kenapa saya mau pindah pabrik ke majikan saya juga cerita begini-begini-begini gitu dan alhamdulillah majikan mengerti dan menyutuju juga dan support malah ya dan waktu mau cek lokasi juga karena harus cek lokasi juga diizinkan untuk libur itu biasanya liburnya itu pas hari minggu dan karena mau cek lokasi itu saya minta libur itu pas hari Senin dan alhamdulillah juga diizinkan pokoknya itu alhamdulillah itu lancar aja cuman masalahnya yaitu di agensi baru sama agensi lama sebenarnya agensi lama tidak mau lepas tidak mau melepas saya untuk pindah agensi gitu karena awalnya saya nanya ke agensi yang lama kalau tidak mau lepas bisa nggak kasih job saya untuk job pabrik katanya tidak ada kami tidak menyediakan job pabrik terus akhirnya ya udah saya mau pindah ke agensi baru dan memang agensi lama itu tidak memungut biaya pun untuk saya gitu jadi dia meminta biayanya itu ke agensi baru tapi karena agensi barunya itu tidak mau mengeluarkan uang atau tidak mau membayarkan uang tersebut dan dia menyuruh saya untuk membayarkan agensi lama sebesar 17 ribu dan ceritanya seperti itu ya teman-teman tapi untuk uang job karena banyak banget di facebook di sosial media di tiktok segala macem itu banyak banget calok-calok dan agent-agent yang saya juga kurang paham juga banyak itu yang menawarkan job dengan uang jobnya seberapa dan itu tuh saya sempat nanya juga ada sebenarnya ada juga nanya ke salah satu calok gitu dia menawarkan job dan saya nanya berapa biayanya itu tuh sekitar 40-50an jadi pokoknya kalau kalian mau pindah ke pabrik itu tuh ya harus bener-bener siapin dana gitu pertama dana untuk kita cek lokasi karena tidak mungkin ya kita kadang harus bener-bener pilih pabrik yang bagus bener-bener pabrik yang memang sesuai dengan kita gitu kan jadi kita harus cek lokasi jadi untuk cek lokasi pun itu juga membutuhkan uang dan membutuhkan uangnya itu pastinya ya kita masak pergi gak butuh ongkos ya kan gitu jadi yang harus kalian persiapkan itu untuk mau pindah pabrik pertama itu mental mental kalian karena memang kerjaan pabrik sama PRT itu tidak sama sama sekali yang kedua kalian harus nyiapin fisik fisik gitu jadi yaitu pekerjaan PRT sama pabrik itu tidak sama yang ketiga kalian harus menyiapkan dana yang lumayan banyak karena yaitu banyak mengasih job dan itu harus kalau apalagi kalian lewat calo kalau kalian lewat calo itu biasanya lebih mahal uang jobnya dan syukur kalau memang tidak ada uang job gitu seperti saya alhamdulillahnya tapi ya saya harus membayar uang ke agensi lama gitu jadi seperti itu ya teman-teman jadi sekarang udah aku jawab jadi memang iya tidak ada uang job jadi memang gratis sama sekali tidak mengeluarkan spesial pun untuk uang job dan untuk kalian yang nanya agensi baru aku itu jadi maaf banget untuk kalian saya tidak bisa mengasih atau tidak bisa ngasih tau ke kalian kontak agensi baru saya ini atau agensi saya tapi kalau kalian mau atau bener-bener serius kalian bisa langsung chat pribadi saya aja kalian bisa follow ig aku ya nanti aku bakal kasih tapi kalau disini saya tidak bakal kasih karena itu udah privasi orang dan saya tidak bisa sembarangan ngasih kontak orang ke orang lain gitu dan untuk masalah gaji ini aku yang mau kasih tau ke kalian kalau kalian sudah memang di PRT gajinya itu sudah 20 dan apalagi sekarang itu ada yang sampai 25 ribu itu udah bersih mending pertahanin gitu menurut saya karena kerja pabrik itu 24 ribu itu itu tuh masih kotor ya kalau belum atau tidak ada sama sekali ada lemburan itu bener-bener habis gitu bahkan gaji 17 ribu di PRT itu kalau sama gaji 24 ribu di pabrik itu bakal lebih bagus 17 ribu bersih di PRT karena di PRT kita makan sudah ditanggung majikan semuanya udah ditanggung tempat tidur juga gratis tapi kalau di pabrik tidur aja bayar makan aja bayar gitu semuanya serba bayar sendiri gitu apalagi kalau kalian meshnya di luar biasanya kalau mesh di luar itu lebih mahal daripada mesh di dalam gitu kalau mesh dalam itu biasanya itu sekitar 2.000-2.500 tapi kalau mesh luar itu paling murah itu 3.500 itu di daerah yang saya tempatin ini dan pokoknya harus bener-bener pintar-pintar aja gitu pintar-pintar pokoknya kalau kalian memang tidak ada lemburan itu bener-bener kayak belum cara mengatur uangnya tuh susah gitu loh teman-teman 24.000 ini aku ngitung kalau tidak ada lemburan ya tapi syukur kalau ada lemburan banyak tapi kalau kita ada lemburan banyak juga kita juga harus lihat fisik kita gitu kita lemburan banyak tapi fisik tidak kuat ya kan bagaimana juga gitu jadi ya kalau kita mau lemburan banyak kita mau pekerjaan pabrik yang bagus menurut biasanya kalau menurut PMI itu pabrik bagus itu pabrik yang banyak lemburannya tapi kalau memang meminta yang banyak lemburannya kuatkan fisik dan terima kasih jangan lupa like, comment, share, dan subscribe